Aksi pembakaran yang menghanguskan 50 unit kiosk di Pasar WGT, Distrik Tigi, Kabupaten Diyai, Papua Tengah, terjadi pada Senin 12 Desember sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pembakaran tersebut bermula ketika salah seorang warga membeli pakaian. Saat mencobanya timbul rasa gatal di badan, sehingga terjadi keributan antara pembeli dan penjual. Akibat aksi pembakaran ini, 4 orang terluka dan langsung dirujuk ke rumah sakit Madi Paniai. Kepala Bidang Humas Polda, Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal dari Jayapura, Papua menjelaskan, Bupati dan Kapolres setempat turun langsung ke lokasi kejadian untuk meredam suasana. Yang diawali dengan adanya salah satu warga membeli, akan membeli baju, lagi-lagi ngetes, mencoba, terus kemudian gatal-gatal. Tersebut dan terjadi keributan, di pada saat keributan itulah tiba-tiba datang sekelombok, langsung melakukan pembakaran terhadap kios korban. Mudah-mudahan peristiwa ini segera tuntas, karena pada pukul 11.40 tadi, Kapolres dengan Bupati sudah langsung ke TKP, ketemu dengan beberapa warga, untuk memastikan bahwa situasi kembali kondisi. Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh siapapun yang dengan sengaja ingin membuat situasi kamtipmas di Kebupaten Deyai menjadi tidak kondusif. Ia menambahkan situasi di sekitar lokasi kejadian relatif aman kondusif, sedangkan ratusan personal TNI Polri berjaga di sejumlah titik vital dan meningkatkan patroli mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Masyarakat Deyai dengan pendatang, kau nggak tahu.